Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fadilan Nur Anfa Putri dengan NIM 1304619015 akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah fisiologi hewan, yaitu biolistrik. Nah, apa sih biolistrik itu? Biolistrik merupakan proses kelistrikan yang ada pada sel saraf dengan ditenagai oleh ATP yang diperoleh dari respirasi sel pada mitokondria. Nah, biolistrik ini merupakan fenomena sel yang ada pada sel saraf, sehingga kita juga perlu tahu nih, gimana sih struktur dari sel saraf itu sendiri. Tapi, sebelum kita masuk ke struktur dari sel saraf, ada baiknya kalau kita mengetahui nih, gimana sih sebenarnya keadaan sel pada tubuh kita. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi ion utama, di mana dapat kita lihat bahwa ion K+, itu berjumlah 150 di dalam sel, sedangkan di luar sel itu hanya 5. Begitupun dengan Na+, di dalam sel itu hanya 12, sedangkan di luar sel sampai 140. Nah, di sini menandakan bahwa di tubuh kita, sel itu berada pada ketidakseimbangan muatan ion, di mana ion K+, ini lebih banyak di intrasel atau di dalam sel, sedangkan Na+, itu lebih banyak di luar sel. Sehingga dapat diketahui pula bahwa keadaan di dalam sel itu lebih negatif ketimbang keadaan di luar sel. Oke, setelah kita tahu mengenai keadaan sel, selanjutnya ini ada grafik potensial membran, dan juga kita akan bahas satu persatu mengenai poin-poin ini. Kita mulai dari polarisasi. Jadi, polarisasi atau resting membran potential merupakan keadaan istirahat sel. Contohnya, pada saat kulit tidak dikenai sentuhan, atau tidak dikenai rangsangan berupa panas maupun dingin, lalu mata yang tidak mendapat rangsangan berupa cahaya, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut berarti potensial membran itu berada dalam keadaan rest, atau istirahat. Jadi, grafiknya masih datar. Lalu, apabila dikenai rangsangan atau ada rangsangan, itu disebut dengan depolarisasi. Dan grafik naik. Kenapa? Karena pada saat depolarisasi, rangsangan yang diterima dapat menyebabkan kanal-kanal ion NAPES ini terbuka, sehingga NAPES dapat masuk ke dalam sel. Dan hal tersebut menyebabkan keadaan di dalam sel menjadi lebih bermuatan positif. Nah, apabila rangsangan yang diterima ini terjadi secara terus menerus, maka depolarisasi ini dapat berubah menjadi sesuatu yang dinamakan potensial aksi. Nah, lalu saat kembali ke fase istirahat, itu disebut dengan repolarisasi, atau kembali ke polarisasi, begitu ya. Jadi, keadaannya kembali ke semula, di mana kanal kembali tertutup, seperti di awal. Karena pada saat repolarisasi tadi, kanal-kanal itu tertutup, maka jalur transport ion itu lewat pompa ion, di mana jalur ini berarti melawan gradien konsentrasi. Jadi, 3NA+, ini akan dikeluarkan dari sel, dan 2K+, akan masuk ke dalam sel. Nah, karena ion positif yang dikeluarkan itu lebih banyak, ketimbang ion positif yang masuk ke dalam sel, maka keadaan di dalam sel akan semakin negatif, atau akan menjadi negatif. Nah, hal tersebut membuat sel menjadi tidak pekat terhadap rangsangan, atau kembali ke fase istirahat. Nah, apabila hal tersebut terus terjadi, akan membuat keadaan sel semakin negatif, dan disebut dengan hiperpolarisasi. Nah, pada saat keadaan sel itu terlalu negatif, akan semakin sulit juga untuk dirangsang kembali, karena sudah terlalu jauh dengan yang dinamakan threshold, atau batas ambang. Jadi, semakin jauh dengan threshold, akan semakin tidak pekat terhadap rangsangan. Dan sebaliknya, apabila sel tersebut bermuatan positif, maka akan semakin pekat terhadap rangsangan. Baik, sekarang kita masuk ke struktur dari sel saraf. Di sini dapat kita lihat, ada badan sel, ada nukleus, ada dendrit, ada akson. Pada akson, ada bagian akson yang terselubungi oleh mielin, ada yang tidak. Yang tidak ini disebut dengan nodus Ranvier, seperti celah ya. Dan depolarisasi yang tadi kita bahas, itu tidak terjadi pada bagian akson yang terselubungi oleh mielin, melainkan terjadi di nodus Ranvier. Jadi, depolarisasi yang akan berubah menjadi potensial aksi tersebut, akan membuat potensial aksi ini bergerak melompati bagian akson yang terselubungi oleh mielin, jadi bergeraknya atau berjalannya antar nodus. Dan potensial aksi yang berjalan itu disebut dengan impuls. Sehingga, perambatan impuls itu kurang lebih akan seperti ini. Dia melompat-lompat antar nodus, tidak melewati bagian yang terselubungi oleh mielin. Sehingga, impuls berjalannya cepat dan dalam waktu yang singkat. Nah, supaya lebih jelas, disini ada contoh ya. Misal, kita tidak sengaja menggang sesuatu yang panas. Terus, secara cepat, tubuh kita langsung merespon dan menyadari bahwa yang kita pegang ini panas. Kenapa bisa demikian? Karena di tubuh kita ada neurons atau sel saraf. Jadi, rangsangan terdeteksi oleh reseptor sensorik dan tubuh akan merespon lewat efektor motorik, yaitu tangan. Jadi, pas kulit kita kena panas, rangsangan berupa panas tersebut akan dikirim ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Dan, dari sana, saraf mengirim respon dari sistem saraf pusat, yaitu otak, ke otot rangka yang ada pada tangan kita. Sehingga, otot dapat berkontraksi dan kita bisa langsung memindahkan tangan kita menjauhi sumber panas tersebut. Nah, fenomena ini karena adanya biolistrik yang terjadi pada sel saraf kita. Oke, lalu ini kalau sel saraf diperbesar ya. Nah, keadaan membran selnya seperti ini. Ada pompa ion dan juga ada kanal-kanal ion. Yang hijau ini kanal ion Na+, jadi Na+, akan masuk lewat sini. Dan, ini merupakan yang ungu kanal ion K+, jadi K+, akan keluar lewat sini. Nah, untuk pompa ion ini, kerjanya melawan gradient konsentrasi. Jadi, akan mengeluarkan ion Na+, keluar sel dan K+. masuk ke dalam sel. Nah, karena ion Na+, yang dikeluarkan itu lebih banyak ketimbang ion K+, yang masuk ke dalam sel, akan membuat keadaan di luar sel itu menjadi lebih positif dan di dalam sel itu menjadi lebih negatif. Nah, keadaan ini disebut dengan polarisasi atau fase istirahat di mana belum adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Nah, apabila ada rangsangan yang diterima atau masuk, akan membuat kanal Na+, terbuka dan ion Na+, masuk ke dalam sel dan membuat keadaan dalam sel menjadi lebih positif. Nah, hal tersebut disebut dengan depolarisasi. Nah, apabila depolarisasi terus terjadi, potensial aksi akan menuruni dendrit dan melewati badan sel dan menumpuk pada akson hilok. Apabila hal tersebut terus terjadi dan potensial aksi semakin menumpuk, hal tersebut dapat membuat potensial aksi terdorong untuk berjalan, ya, melewati atau menyusuri seluruh bagian dari akson. Nah, pada saat depolarisasi, ion-ion Na+, akan masuk melewati kanal yang terbuka tadi. Lalu, setelah depolarisasi, giliran kanal ion K+, yang warna ungu ini, yang akan terbuka. Nah, terbukanya kanal ion K+, akan membuat ion K+, keluar dari sel dan membuat keadaan di dalam sel kembali seperti awal, yaitu lebih negatif ketimbang yang di luar sel. Nah, hal tersebut disebut dengan repolarisasi, jadi kembali ke keadaan istirahat. Namun, pompa ion ini tetap terus berjalan selama ada ATP, ya. Nah, pada saat potensial aksi menuruni akson, karena jaraknya pendek, maka proses ini terjadi dengan sangat cepat. Nah, jadi nanti potensial aksi akan menyusuri akson dan akan sampai di akson terminal. Nah, di akson terminal ini akan ditransfer impuls, yang disebut dengan sinaps. Nah, celah dari akson terminal ini dan juga sel yang lain, itu disebut dengan sinaptic cleft. Nah, pada akson terminal atau sinapsis ini, terdapat neurotransmitter yang digungkus dengan vesikel. Nah, apabila potensial aksi sampai akan membuat pecahnya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang pecah ini akan menempel pada reseptor site, atau binding site, sehingga kanal ion akan terbuka dan ion enafus dapat masuk ke dalam sel. Nah, begitulah transfer impuls terjadi. Nah, transfer impuls ini terjadi pada sel saraf dengan sangat cepat, karena jaraknya yang pendek tadi. Nah, begitulah mengapa kita bisa merasakan panas, ya, apabila terkena panas, itu dengan cepat. Sekian pembahasan mengenai biolistrik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.